Iya. Kan marah boleh juga kok. Boleh ya tadi ya. Iya kan sedih boleh juga. Takut boleh juga. Kan itu sangat wajar. Tapi yang diminta cepat-cepat move on. Itu aja yang kita ingat. Dan tadi kan sudah diajarkan Allah langsung di surat Al-Hadid ayat 23. Jangan terlalu berduka. Dan jangan juga terlalu gembira dan jangan sombong. Udah pegang itu tiga tuh. Jangan terlalu berduka. Boleh kan berduka tapi terlalu berduka. Itu dilarang oleh Allah. Karena nanti level emosinya jatuh di apati. Apati jatuh depresi. Belum apa-apa udah menyakiti diri. Kan gitu. Dan juga jangan terlalu gembira gitu ya. Mungkin sekarang nih orang lagi pada eforia. PPKM sudah agak dikendorkan. Itu di jalan kata-katanya ya. Saya kan gak keluar ya. Kata suami saya itu jalan rame banget. Orang happy banget. Itu jangan terlalu gembira. Kenapa? Sekarang dulu nih. Dan ketahanan tubuh kita belum lagi masih kuat menghadapi virus ini. Jangan terlalu gembira. Jangan sombong. Jangan ditantangin. Sombong kan diatasnya marah. Nah jadi kita diminta untuk berada lebih seringnya di level mutmainah tadi. Courageous, acceptance, peace, and enlightenment. Kan gitu. Tapi kita harus tau juga bahwa kita boleh sedih boleh. Nanti inget lagi ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi kalau ditanya misalnya nih ya. Misalnya ada ibu-ibu yang udah mulai bosan. Yaudah diem aja dulu bilang ya Allah. Maaf ya Allah. Aku kok udah mulai bosan ya Allah. Angkat bosanku ya Allah. Adol pakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Pakai tarik nafas. Kalau saya suka ajarin teman-teman. Pada saat kita kesel, marah dan sebagainya. Pakai teknik nafas. Terus bayangkan itu kalimat itu keluar dari mulut. Misalnya bosan ya. Ada tulisan. Bosan. Terus bayangin lagi jatuh ke tanah gitu. Bosan gitu ya. B-O-S-A-N. Jangan sampai ketinggalan N-nya ya. Nanti bosan nanti jatuhnya. Takut. Kesel. Itu teknik. Dan sesungguhnya. Kalau kita bisa lihat ya. Orang yang lagi marah. Lagi kesel. Bosan. Terus dia melakukan manajemen emosi. Itu keluar loh. Itu sesuatu dari mulutnya itu. Untung gak kelihatan. Kalau kelihatan serem banget. Itu yang membedakan. Karena ada orang marah. Dia merepet ngomongnya. Tidak sebut Allah. Merepet. Semua disalahin. Ini nih gara-gara kamu nih. Ini gara-gara. Nanti semua disebut-sebut. Ini gara-gara. Semualah disebutlah. Pemerintah disebutlah. Disebutlah. Konspirasilah. Untuk apa nyebut-nyebut itu? Pintah sama Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Karena kan di dalam Islam sendiri. Sudah juga diajarkan bagaimana kondisi-kondisi seperti ini kan. Ta'un itu kan ada. Ta'un itu ada. Zaman-zaman Nabi itu ada namanya penyakit sampar itu. Itu ada beberapa sahabat Rasulullah. Dan salah satu anak Rasulullah. Itu meninggalnya karena ta'un. Nah jadi kita ya kalau lagi capek, lagi kesel, duduk dulu tenang. Pakai nafas buang. Astaghfirullahaladzim. Pakai teknik tadi. Kenapa? Kenapa enggak ngomong aja Bu Isha bilang. Ah saya bosan. Boleh juga. Cuman kalau dalam bentuk ucapan hati-hati. Enggak boleh lebih tiga kali nih. Akan tambah bosan. Tapi kalau buang nafas. Enggak ada kalimat kan. Kita mengeluarkan. Karena apa? Karena emosi itu nanti walaupun ada di otak, dia turun ke badan dalam bentuk energi. Jadi yang dilepaskan energinya. Ya gitu. Ada yang hari ini masih bosan enggak? Ayo kita terapi yuk. Sama-sama ini ya. Ayo kita terapi sama-sama yuk. Bukan hanya bosan ya. Mungkin ada yang kesel. Ada yang lagi parah. Lagi tersinggung gitu ya. Boleh ya? Terus ngaku dulu. Ngaku dulu. Ngaku dulu ya. Ya Allah. Tersebut namanya ya. Terserah. Perasaannya apa? Misalnya ada yang bosan. Ya Allah. Saya bosan. Angkat bosanku gitu ya. Ya. Ayo. Ibu-ibu semua ya. Kita baru-baru. Bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing ngaku ya. Ngaku. Ya Allah. Saya sedang. Sebut namanya. Sebut. Emosinya sebut perasaannya ya. Ya sebut ya. Nah. Terus mohon sama Allah. Ya Allah. Angkat. Angkat. Apa perasaannya apa? Minta diangkat. Angkat kebosanan saya. Ya ayu bosen ya. Lengaku ya. Sekarang tarik nafas panjang. Ayo tarik nafas panjang. Dan buang lewat mulut. Waktu buang lewat mulut. Ada tulisan keluar ya. Ada tulisan keluar ya oke. Tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Kalau bosen tulisan bosen keluar. Yang marah tulisan marah keluar. Lagi ya tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Bayangin masuk tanah ya. Lagi tarik nafas panjang. Buang lewat mulut. Nah sekarang kita pakai istighfar ya. Pada saat kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Waktu zimnya itu. Bayangin apa perasaan. Atau emosinya teman-teman keluar. Ya. Naku dulu lagi ya. Ya Allah. Angkat marahku. Ya Allah angkat bosanku. Ya Allah angkat bosanku. Bosan ngajar dari rumah. Ayo istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. 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 Terima kasih Jadi Pada saat kita istighfar Astagfirullahaladzim Bayangin keluar dari mulut Dan ingat ya kata-kata istighfar itu Astagfirullahaladzim Saya mohon ampun Pada Allah yang maha azim Itu bayangin jalan di badan Dokter Boleh tanya gak Bosen Kita kan melakukan pembelajaran Jarak jauh dengan siswa ya Jujur bukan hanya siswa saja Yang bosen, kita guru pun bosen Jadi gimana itu dok? Ya tari nafas, buang Iya, iya, iya Bisa dipraktekan sering-sering ya dok ya Kenapa? Karena bosen itu Sebetulnya otak, batang otak Kita tegak Nanti setelah melakukan istighfar Kita buang, baru ingat lagi Oh iya ya Kalau gak pandemi Ya kan tidak daring Bahaya Apa kita mau? Kita kayak beberapa minggu yang lalu tuh Iya kan? Nah cuman kadang-kadang ilmu itu gak keinget Kalau kita pedang Makanya harus dirilekskan dengan tarik nafas, istighfar Banyak-banyak Nah tapi tambahkan caranya Tahu arti istighfar Waktu istighfar itu dilafaskan Bayangin dia jalan di badan Jalan ke otak Nah waktu astagfirullahaladzim Itu bayangin Semua bosan kah, kesel kah, jengkel kah Keluar dari mulut Nah supaya gampang Bayangkan tulisannya keluar Gitu Insya Allah Semua bisa dikontekan ya Bu Oke dokter Wah menarik banget tadi ya dok ya Sesi mungkin ini kayak self-terapi Yang bisa kita lakukan di rumah ya dok ya Iya Inilah self-pilling Yeah Self-terapi ya